Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Honda Beat ISP lagi ini kendalanya berbet di gas itu agak-agak lemot untuk sensor ini sudah saya cek semua dan tidak ada kodomil untuk tekanan full pump sudah pasti nomor 1 full pump, injektor sudah dibersihkan jadi motor ini kalau di reset itu sembuh kalau jalan mungkin sampai 2-3 kilo itu mulai kambuh berbetnya sedikit demi sedikit itu kumat persis kayak rotak lemah ini juga rotak awalnya lemah saya ganti ternyata masih agak mau berbet dan kadang-kadang hidupnya juga susah nah jadi untuk kondisi seperti ini ini semua tepi sudah dibersihkan untuk kop busi busi itu semua sudah dicoba baru ternyata nihil jadi ini sekarang prosesnya mau saya setel untuk kelepnya nah untuk kelep apa hubungannya dengan berbet nanti saya sambil nyetel mau saya jelaskan juga mau saya buka dulu air bis jadi untuk fungsi setelan klep itu supaya sinkron karena untuk menghisap bahan bakar dan juga untuk membuang sisa pembakaran jadi disitu ada yang namanya O2 sensor yang ada di lubang kenal pot jadi mungkin kalau kelep itu setelannya nggak pas ataupun mungkin nggak sesuai itu O2 sensor itu membaca sinyal apakah itu keborosan ataupun terlalu irit nah jadi mungkin kacau ya untuk pembacaan sisa pembakaran jadi nanti untuk sensor yang lain ataupun setelah dibaca setelah dilaporkan ke ECM itu akan meresponnya juga terjadi kelainan jadi kan saya coba kelep ini juga masih asumsi saya mudah-mudahan berhasil karena juga pernah juga ngalami hal seperti ini jadi ini dibuat jalan itu kayak nyendat-nyendat kadang kalau pas langsam itu mati sendiri dan ini juga kalau pagi kalau dingin ini nggak mau gas tinggi seperti umumnya motor injeksi itu kan kalau masih dingin awal-awal dihidupan itu gasnya harus tinggi dulu jadi untuk IACV-nya itu bekerja atau cuk anggaplah cuk otomatis itu bekerja dan ini ternyata nggak mau jadi gasnya ini nggak mau besar jadi untuk kondisi seperti ini kalau menurut saya kemungkinan ini untuk kelep ada yang terlalu rapat nanti kita cek ini saya proses buka masih agak susah bisa ngetel klet untuk setelan standar kita pakai 0,14 sebenarnya ini karena nggak ada pakai 0,15 untuk clap in sama X sama dan ini kayaknya agak terlalu rapat untuk yang in kita coba ukur dulu nggak mau masuk selamat 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 menikmati fillernya 0,15 jadi agak seret pas ditarik itu agak seret gak apa-apa karena kita nyari yang 0,14 seret ditarik tapi masih mau bukan seret yang terlalu jepit nah ini kan nah ini digesek-gesek seperti ini masih jalan ini tambahin sedikit agak kendur juga gak masalah kalau ke lab tapi biasanya staternya nanti efeknya agak berat kalau terlalu kendur kalau saya kalau style clap itu gak harus di top yang penting untuk clap salah satu itu nutup eh buka jadi otomatis yang sebelah pasti buka ini untuk yang bagian atas sudah masuk lampu kadang-kadang orang naruh nih netrali stater empuk apa gini tapi tak gawanya netrali kadang mudik kadang-mudik kadang-mudik untuk yang X ternyata sudah pas tinggal saya tutup terus dicoba kita mau coba dulu seperti ini ditutup untuk lubang pompa olinya juga bisa ini udah selesai semua dan bodi udah dipasang tadi udah dites jalan dan Alhamdulillah berhasil untuk tarian lebih responsif ini kemarin-kemarin sebelum di stel clap itu kalau mati atau habis mati dihidupkan itu kadang susah kayak seperti full pump lemah padahal tekanan full pump itu masih normal masih 40 PSI bahkan lebih kalau masih hidup kalau udah hidup jadi hanya dengan di stel clap dan injektor tentunya lebih bagus dibersihkan kalau yang belum biasanya udah dibersihkan full pump mungkin udah ganti atau yang lain macem-macem gak sembuh giliran stel clap itu kan yang terakhir biasanya memang udah bersih biasanya langsung enak motor ini kasusnya seperti itu yang lain udah di cek injektor udah dibersihkan tapi masih gak enak ternyata stelan clap terlalu rapat sebelah atau yang kalau motor lain mungkin rapat semua itu juga bisa beda-beda untuk kejalannya dan untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati